selamat sore para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya beredar ya terkait dengan debat gibran begitu ya orang atau netizen atau publik menggadang-gadang bahwa ya apa namanya memberikan satu statement bagaimana begitu kan ya kalau media ya terus kemudian menyiapkan debat antara gibran terus anaknya ganjar begitu kan ya terus anaknya Anies Baswedan Mutiara Anies Baswedan dan alam ganjar bagaimana kalau debat-debat seperti ini begitu kan ya apakah Gibran mau katanya begitu ya ini banyak jelas ya menjadi kontroversi begitu dimasarkan bahwa level ganjar itu se-level ya Tia begitu kan Mutiara Anies Baswedan terus seperti apa namanya alam ganjar mereka begitu kan apakah mereka bisa begitu saya kira dari dua sosok ini begitu kan si Tia yakni Mutiara Anies Baswedan dengan apa namanya dengan alam ganjar karena mungkin sama-sama pinter bahasa Inggris ya apakah gibran akan masuk di situ begitu kan ya debat dengan ini bisa saja ya ciut mereka begitu kan hahaha bisa saja seperti itu begitu kan ini nggak bahaya tah jangan cuma bacot ngaku anak muda milenial di 2024 dan generasi Z ya kalau nggak berani bagaimana TV One begitu kan berani nggak begitu kan ada apa namanya debat di situ begitu katanya begitu ya jadi kalau saya rasa dalam hal ini begitu ada perdebatan perdebatan yang sangat luar biasa begitu ketika kita melihat dengan bagaimana sosok sebagai seorang Gibran yang kemudian diundang sana sini ya jarang hadir di situ begitu kan jarang absen begitu ada apa begitu kan apakah ini yang dipertontonkan begitu begitu jadi saya kira melihat dengan dengan hal itu bagaimana begitu kan ya bahkan ya netizen di situ menggadang-gadang bahwa bagaimana kalau debat dengan anaknya Anies Baswedan dengan anaknya Ganjar ya komentar-komentar netizen apa ini ku yakin sampai kiamat pun nggak akan terjadi kan paling mau disenyumin aja katanya ya ya jangan dengerin biasanya kan bilang begitu si Gibran ya jangan absen lagi ya jangan kabur lagi jangan ngumpet lagi ayo datang semuanya ya ditunggu hadirnya Capres ya termudah saya kira kalau ada orang yang kemudian mengajukan ya Capresnya itu adalah Ganjar maka kenapa tidak ya si alam Ganjar dengan Mutiara Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai gubernur di Jakarta gubernur dimanapun begitu kan karena pada kenyataannya bisa saja seperti itu begitu karena 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 kita lihat bahwa perdebatan-perdebatan sekarang ini kalau kita melihat dengan generasi anak muda itu paling tinggi loh hari ini begitu kan tapi pada kenyataannya kalau Gibran diundang sana-sini sebagai bentuk begitu kan ya keterwakilan sebagai anak muda tapi tiba-tiba begitu kan ya berbicara dengan orang saja ciut begitu kan berbicara dengan apa namanya dengan mahasiswa saja sudah ciut bagaimana untuk memimpin bangsa kita begitu kan kan seharusnya kan seperti itu begitu jadi saya kira masih banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian mengarah kepada Gibran disitu begitu kan di satu sisi gara-gara anak presiden ngebut pengen jadi cawapres ya anak-anak ya capres cawapres ikut kena imbasnya yang kedua harus diganti kaisang lah ya yang tengah posisinya lagi ya jadi cawapresnya mana bisa mereka begitu kan saya kira kalau ada orang yang kemudian serba instan disitu begitu ya maka kemudian ini menjadi catatan penting ya semuanya bisa instan begitu ya kita lihat saja karena melihat dengan situasi politik hari ini begitu kan ya terkait dengan Gibran diundang sana-sini ini malah tidak hadir begitu kan ya malah Pak Prabowo kadang yang hadir begitu kan ya ini kan anak-anak muda sebenarnya kan menunggu kepada Gibran bagaimana pemikiran-pemikiran Gibran bangsa kita kepada masa depan begitu kan ya itu yang ditunggu hari ini begitu kalau toh pada hakikatnya itu-itu aja gimana ya bagi bangsa dan negara kita begitu kan ya diajak masa hanya gorong-gorong ya masa hanya joget-joget begitu kan ya tidaklah disitu begitu bangsa kita itu adalah butuh seorang pemimpin anak muda yang kemudian punya kapabilitas yang tinggi disitu begitu kan bukan ya apa namanya bukan hanya pencitraan sana-sini begitu kan kan begitu seharusnya begitu ini wajah di kiri kanan ya gue percaya tapi yang tengah nggak percaya gue sebenarnya nggak level cawapresnya beradu dengan anak capres ya langsung aja capres-cawapres ya soalnya ya cuma takut aja lebih pinter anaknya ya capres daripada anaknya capres ya anaknya presiden disitu begitu kita lihat saja komentar-komentar netizen wah luar biasa begitu kan jadi kritikan-kritikan itu muncul di berbagai sana-sini begitu kan apalagi di video sosial bahkan Gibrant itu terkenal tidak sering hadir begitu di acara-acara yang kemudian diundang sana-sini begitu ini kan sangat disayangkan sekali begitu kan sebagai seorang calon presiden ini gimana waktunya kempanya malah tidak kempanya waktunya tidak kempanya malah kempanya kan begitu logikanya begitu kan kan aneh begitu jadi kalau kita melihat dengan sosok Gibran hari ini ya itu bukan representasi dari anak muda ya karena anak muda itu tidak apa namanya tidak ciut seperti Gibran mereka begitu tidak pelangak-pelongok disitu begitu kan anak muda itu menunjukkan bagaimana jati diri mereka bersaing antara generasi Z dan generasi ya selanjutnya begitu kan kita lihat saja disitu begitu jadi ada yang tua ada yang muda dan sebagainya begitu seharusnya yang muda itu lebih enerjik disitu begitu kenapa kok yang muda lebih ciut mereka begitu kan sangat-sangat-sangat disayangkan begitu dan bahkan netizen mengatakan wah bagaimana kalau debat ini begitu kan ya apa namanya menjadi kontestas generasi Z dan millennial di 2024 ada Alam Ganjar ada Mutiara begitu kan ada Tia begitu kan Mutiara Anies Baswedan ya ada Gibran disitu begitu siapa yang secara instan disitu begitu siapa yang kemudian ya menjadi cikal bakal ya yang apa namanya yang mewakili ya anak-anak muda disitu begitu ini ini gimana begitu kan saya kira ya si Gibran itu sudah lulusan luar negeri sebenarnya begitu kan tapi bukan berarti ya seperti Mutiara dengan Alam Ganjar akan ciut yang berhadapan dengan Gibran saya kira tidak mereka begitu kan karena di satu sisi sama-sama pendidikan mereka begitu kalau kita melihat dengan sebuah realitas politik hari ini Gibran itu sudah tidak ada apa-apanya karena terlalu mengandalkan bapaknya disitu begitu orang akan berbicara seperti itu begitu tapi lihat saja di masyarakat apakah kok elektabilitasnya tinggi ya tergantung siapa mereka sponsornya begitu lihat saja komentar-komentar netizen disini ya simak tanggal dan jamnya mainnya ya herannya tak tahu diri anaknya Jokowi itu atas keterbatasan narasi politiknya mau jadi wapres negara ya begitu besar dengan ya komplikasi ya dengan komplikasinya ya si Gibran jadi ya negara kita negara jutaan disitu begitu kan ya negara apa namanya rakyatnya jutaan disitu bangsa kita itu harus membutuhkan ya pemimpin yang tegas pemimpin yang tidak masuk gorong-gorong begitu kan pemimpin yang bukan pencitraan sana-sini mereka begitu jadi sangat-sangat disayangkan memang begitu kan ada orang ya yang kemudian mewakili anak muda katanya begitu tapi kenyatanya tidak mewakili anak muda begitu kan komentar-komentar netizen apa gak bahaya tah kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam peran netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini jika kalian sedang setiap hari jika kalian menangin jika kalian sedang setiap hari enjira